dari kegiatan bajar tiga nyambi apa mbak nyambi makan jadi kan kemarin kita sudah bahas tentang loyalitas konsumen berkesan terus habis itu kepuasan pelanggan nah sekarang kita belajar tentang gimana mempertahankan konsumen bagan-bagan yang kita bahasin gue lalu masih inget kan alurnya mulai yang dari internal seksis kualiti sampai mempengaruhi profit perusahaan masih inget sebelum konsumen dipuaskan siapa yang harus dipuaskan di dahulu ini bahasa indonesia akan ada mbak ya karyawan ini karyawan sudah puas dia bisa melayani pelanggan dengan baik ya toh customer satisfaction kalau customer retention apa masih inget nggak customer retention itu apa customer retention itu apa customer retention itu apa coi tahu ok kok pengharisi kehebatan bukan retention kemarin kan ada customer loyalty ada customer retention ayo halo 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 enggak ada yang ingat SS ini kenapa membenci halo Mbak Yeni Mbak Yeni tolong di mute ya seharusnya bisa lebih jauh ini kenapa enggak ada yang jawab ya halo enggak ada yang tahu customer retention customer retention itu mempertahankan konsumen jadi gimana caranya kita bisa mempertahankan konsumen kalau customer loyalty kan pelanggan yang setia nah sebelum dia bisa jadi customer loyalty kan eh sebelum dia bisa jadi pelanggan yang setia kan perusahaan juga harus berusaha gimana caranya kita mempertahankan pelanggan supaya pelanggan itu bisa setia customer retention jadi mempertahankan pelanggan nah disini ada manfaat strategi pemasaran relasional jadi kan kalau hubungan antara pelanggan sama perusahaan itu baik kira-kira bermanfaat atau enggak buat perusahaan kalau misalnya perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan konsumen halo manfaat oke nah manfaatnya apa buat perusahaan yang tahu tidak kan katanya mbak mbak kan bermanfaat manfaatnya apa buat perusahaan kak kalau hubungannya baik dengan pelanggan jangan bisa ngalami oke bisa mendapatkan profit terus pelanggan bisa melakukan pembelian ulang selain itu ada lagi enggak pelanggan jadi bertahan dengan loyalitas terus ada lagi ya bisa apa terbantu dengan adanya word of mouth kan mengurangi oke fitrabaik bisa ada lagi kah sudah sudah nah selain itu ada lagi buat perusahaan manfaatnya yaitu kalau misalnya perusahaan punya produk baru kan bisa bisa buat jadi target uji coba produk baru ya toh kemarin waktu kita bahas bahas tentang produk baru bagaimana kita setelah kita bikin prototipenya terus kita cobakan ke pelanggan yang setia atau waktu awal kita mencari ide udah mendapatkan ide kira-kira konsumen itu setuju enggak dengan ide ini itu kan bisa ditanyakan ke si pelanggan yang setia apalagi itu kan manfaat dari kalau kita bisa menjaga hubungan baik sama pelanggan nah kalau manfaatnya yang diperoleh pelanggan apa jadi kan manfaatnya diperoleh sama perusahaan kan kalau manfaatnya diperoleh pelanggan penerga pelayan kepuasan oke jadi kalau dari sini konsumen konsumen bisa bisa juga menerima keuntungan psikologi sepertinya disitu apa istilahnya oh saya bisa percaya sama perusahaan ini dia bisa memberikan pelayanan yang oke terus bisa dapat diskon juga bisa dapat apa kalau ada apa-apa dikasih tahu duluan itu kan bisa menimbul apa menanamkan kepercayaan konsumen kan kalau misalnya semakin banyak komunikasi yang dilakukan otomatiskan semakin kita banyak berkomunikasi sama orang kan kita semakin tahu kalau kita semakin tahu itu kan kita semakin bisa percaya sama orang tersebut itu sama hal ini juga terjadi antara dihubungan antara perusahaan sama konsumen makanya menerima keuntungan psikologis oke itu manfaatnya nah terus kalau faktor untuk mengimplementasikan pemasaran relasional itu kemampuan karyawan terus tingkat keuntungan yang diharapkan tingkat terlibatan yang diharapkan sama pengalaman perusahaan terus juga kemampuan untuk mengukur kinerja kinerja relasional terlibat 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 kemampuan terlibat terlibat terlibat